Ke-14 terdakwa mengikuti persidangan secara virtual di rutan kelas 2B Mamujuh. Ke-14 terdakwa terlibat kasus pembunuhan dengan menewaskan seorang petani kelapa sawit yang terjadi beberapa waktu lalu saat bentrok dua kelompok yang memperbutkan lahan sawit seluas 10 hektare. Saat itu para tersangka tiba mendatangi korban dan mengklaim lahan sawit korban milik leluhur dan keluarga para tersangka. Dua itu adalah saksi yang dari pihak terdakwa. Kemudian yang satu adalah saksi pemilik lalu. Dari keterangan ketiga-tiganya bahwa memang membenarkan adanya kejadian, kejadian dan kelahian sehingga mengakibatkan korban meninggal. Namun dari pandangan kami memang ada beberapa keterangan-keterangan saksi tadi itu menurut kami itu tidak rasional dalam persidangan tadi. Seperti siapa keperluasian? Seperti kita ingin siapa? Saksi yang mana? Tiga-tiganya karena menganggap itu tidak melihat langsung pelaku yang melakukan menombak korban atau memarangi korban.